Berhormati, pimpinan, anggota DPR, SKPD, para dinas, PMI, Tadara yang hadir pada kesempatan ini, sama-sama berhormati. Yang paling pertama, saran saya pemerintah harus tahu, semua anak-anak kita yang sekolah di luar negeri itu harus didata. Contoh kecil saya, ini Pak Madul, anak Pak Madul sekolah di Cina, termasuk anak saya, waktu itu tidak ada data di pemerintah itu. Terpaksa kita selalu pulang lewat Tokyo. Ini bukti perhatian pemerintah Tidakada sama sekali, tahu berapa anak kita yang sekolah di luar negeri. Yang paling penting, pimpinan, saat ini kita tidak boleh main-main lagi. Saya datang dari arah baru ini, pimpinan langsung saya nanti ke sini. Karena ini menyangkut masalah anggaran. Yang pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah alat tenaga milis. Jangan kita nyebagi ini, anggaran. Alat tenaga milis itu adalah prioritas utama kita. Jangan main-main. Memang sekarang kita belum ada yang langsung kena petai keping. Ini se-Indonesia yang sudah masuk. Itu yang pertama. Nanti insya Allah juga akan diatur, termasuk Tidakada DPR. Yang kedua, yang paling penting, kita disuruh tidak meninggalkan rumah. Kalau kita alat tenaga, ya mungkin kita punya penanganan berat dan sebagainya. Tapi bagaimana masyarakat kita yang buka proyek dan sebagainya. Ini menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Kita suruh tinggal di rumah dengan aturan yang ada. Peraturan-peraturan wajib kita ikuti. Tapi bagaimana masyarakat dan sebagainya. Itu yang prioritas kedua. Yang ketiga, harus ada dana jadangan yang penting. Ketika persoalan ini serius. Ini sudah serius. Harus ada anggaran jadangan. Yang harus ada di pemerintah yang ada. Yang harus kita quit. Apa program pemerintah yang tidak terlalu penting, itu dipengin saja untuk kegiatan kita ketika persoalan ini sangat darurat. Yang keempat, yang paling penting. Jangan sampai di masyarakat itu tidak ada iman dan sholat. Bosa besar kita juga. Walaupun ada aturan. Iman wakil tuhan saja ada di masyarakat itu. Bagaimanapun kita beri dia, tapi harus kita doa. Hati-hati itu. Ini tidak kosong macam itu. Karena bagaimanapun hidup, pasti kita gerai lagi nanti. Maka juga, jangan sampai di masyarakat itu kosong. Ingat ini. Contoh kecil. Bencana di Nabi Lompat. Sampai sekarang terpulih. Sekarang ditambah lagi di bencana ini. Yang tidak di atas ini. Jangan lupa. Bahwa Allah itu sudah mengatur ini. makanya wajib kita dihidrat dan wajib kita atur bagaimana anggaran dihidrat prioritas utama kita adalah tenaga milis itu harus kita siapkan alat-alat wajib hukumnya tidak boleh main-main ini saya mohon mana indah sosial tidak hadir ini penting juga bagaimana makanya masyarakat kita nanti lewat indah sosial kita mau mengatur anggaranya dinasnya tidak ada aneh tapi atai pimpinan bila beli dipanggil lagi dinas sosialnya tangganya habis pada kesempatan ini PRT habis dinas sosialnya tidak ada jangan main-main persoalan ini saudara-saudara mohon kepada pemerintah ini menjadi periagaan khusus karena ini sudah dibuat dan ini sudah kena dan di rombok ini sudah kena kita tidak boleh main-main lagi terutama saya harapkan pimpinan agar alat adik-adik kita panometis ini prioritas utama prioritas utama kita boleh main-main bagaimana menerapkan kita ini kalau alatnya tidak ada ini menjadi prioritas utama mohon diiklasi best sekretarnya baru kita istasiahat karena ini kita perang ini kita mahu perang ini mahu perut yang utama adalah tenaga medis penting ini anggaranya harus jatuh mungkin itu tidak bisa kita mungkin masih kurang anggaran ini kalau prioritas yang prioritas jalannya tidak masih kita untuk tahun depan pimpin saja itu prioritaskan tenaga medis ini kalau senaga medis sekarang kalau kita lihat di TV itu sudah langsung tenaga medis dokter-dokter malah sudah 8 orang meninggal bahaya ini bahaya tidak boleh main-main ini ini ke apa jangan main-main kita di TV ini belum ada di semua orang hati-hati-hati harus kita jaga ini mungkin itu harapan saya pimpinan saya pertama mari kita berapa anak kita yang kuliah di luar negeri harus tidak tahu baik di Australia, di Amerika, di Cina, dan sebagainya harus itu pemerintah harus tahu itu kemarin saja tidak ada jumlah sumber orang yang ditaruh di sana padahal di Cina itu semua orang yang sekolah di sana bagaimana kelanjutan nanti sekolahnya ke depan harus menjadi perhatian pemerintah itu itu perlu dicatat perlu kita sinkronikasi pimpinan pertama prioritas alat tenaga medis yang kedua bagaimana dan itu kita danai tidak boleh main-main ini ini persoalan serius dan masjid itu sudah mulai kosong kalian semua datang masjid ilhamun kosong menerungnya kosong mati sekatanya minimal 5 kosong itu harus ada masjid itu berdoa adipun Allah subahat mungkin kita juga yang berdosa dan kita menganggap pilih kita yang berkait kadang-kadang kebijakan kita yang salah itu mungkin butuh terima kasih hati-hati mari kita bertahuan kalau kita menerang ini mungkin itu harapan dari saya mohon serius kita serius kita menanggung mungkin itu harapan saya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati